Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan manhwa The Villain of Destiny Pada pembahasan sebelumnya, identitas dari pewaris demonic art yang lainnya akhirnya sudah dapat dipastikan Dan ternyata itu adalah sucingga yang entah mengapa masuk ke absolute yinville bersama dengan kelompok yang ternyata berasal dari Holy Academy Tak cocok dengan kelompoknya, sucingga memutuskan untuk pergi Yang mana keputusannya itu sedikit membuatnya kerepotan karena tuan muda dari Holy Academy yaitu Zhao Xiaoyao Tiba-tiba dibunuh oleh demonic cultivator ketika sedang mengejarnya Alhasil dia dituduh menjadi dalang atas kematian Zhao Xiaoyao dan untungnya di detik-detik terakhir Gu Sangga datang menyelamatkannya Sementara itu di alam iblis atau demon real, seorang tuan muda yang baru saja bangun tiba-tiba berteriak Mengatakan tentang kebingungannya dengan seorang bernama Xiaoyao yang katanya telah membunuhnya Melihat itu seorang wanita pelayan yang sedang bersujud di lantai dengan ekspresi ketakutan mencoba menghentikan tuannya yang ternyata bernama Jun Bu Fan Tuan muda, nama dari Empress Xiaoyao tidak boleh disebut sembarangan Jika seseorang mendengarnya, kita berdua bisa dipenggal ucap sang pelayan yang ternyata bernama Xing Err Tak tahu ada orang di dekatnya, Jun Bu Fan hanya bisa terkejut sehingga dia segera bertanya Dimanakah dia dan siapa dirinya Singkat cerita, setelah dijelaskan oleh Xing Err Akhirnya Jun Bu Fan dapat menyimpulkan beberapa hal termasuk dirinya Keturunan langsung demonic emperor yang telah ditusuk di jantung oleh teman masa kecilnya Sekarang dirinya telah terlahir kembali dengan tubuh dan juga nama yang sama Namun satu hal yang pasti, karena alam iblis telah disatukan Enam demonic emperor sudah tak ada lagi Dan bahkan teman kecilnya yang telah membunuhnya yaitu Xiaoyao Saat ini telah menjadi permaisuri yang mengatur semuanya Xing Err, jangan katakan apapun yang terjadi hari ini pada siapapun Atau kita berdua bisa mati, ucap Jun Bu Fan yang pastinya langsung dijawab iya Sebenarnya Jun Bu Fan sendiri benar-benar tidak menyangka 600 tahun telah berlalu sejak kematiannya Namun yang membuatnya benar-benar penasaran Mengapa Xiaoyao membunuh dirinya Dan juga bagaimana dia bisa menyatukan enam alam iblis Sehingga tujuan utamanya sekarang adalah mencari tahu itu semua Karena selain sebagai teman masa kecil Xiaoyao juga mantan kekasihnya dulu Berpindah ke Akademi True Immortal Karena bisa dikatakan bencana absolut Yin Phil mungkin telah usai Dapat terlihat orang-orang mulai berdatangan ke Akademi Dengan niat bisa diterima menjadi murid Akademi True Immortal Aku Shuli Feng akan membuat namaku terkenal Dan menyebarkan ketenaranku di alam atas Teriak seorang pria yang langsung ditegur oleh temannya Agar tidak terlalu banyak bermimpi Karena jika mereka benar-benar diterima Itu saja sudah menjadi berkah Apalagi untuk bisa menjadi inner diskipal Atau murid batin di Akademi Seseorang setidaknya harus berada di ranah Shikret Aku dengar 10 peringkat teratas kali ini sudah ditentukan Semuanya punya kekuatan di atas kuasi Shikret Ucap teman Shulio Feng Namun satu hal yang pasti Mereka yakin bahwa salah satu yang masuk ke peringkat 10 besar Di antaranya Gus Sangga dan juga Zijin Singkat cerita acara penerimaan akhirnya dimulai Semua orang diminta untuk berbaris Dan melakukan tes Daobon atau tes tulang Dao Yang mana Akademi hanya akan menerima orang Yang memiliki tulang Dao di bawah 50 tahun Sehingga tulang Dao yang berumur di atas itu tidak akan diterima Baru saja mulai seorang lelaki berbadan besar langsung dihentikan oleh seorang lelaki tua yang akan kita sebut elder Dengan sikap yang tak sesuai dengan badan kekarnya Dia berusaha membujuk elder dengan harapan bisa diterima karena dia baru berusia 50 tahun kemarin Namun sayangnya aturan tetaplah aturan Sehingga elder sama sekali tak memperdulikan semua itu Dan segera mengusirnya Jangan buang waktuku dengan omong kosong seperti itu Aturan adalah aturan kau tidak punya hak untuk negosiasi teriak elder Dengan perasaan kesal akhirnya pria tersebut pergi Namun bodohnya dia pergi sambil melontarkan beberapa kata kasar Untuk menghina Akademi True Immortal Alhasil tanpa berbelas kasih elder langsung mengeluarkan sebuah serangan dan memusnahkannya Semua orang pastinya hanya bisa terkejut Di antaranya sepasang kakak beradik yang memakai pakaian lusuh Ada pun mereka sang kakak bernama Xing Feng dan sang adik bernama Xing Xiao Yi Melihat tindakan elder yang membunuh tanpa beban hanya bisa membuat Xing Xiao Yi takut Sehingga dia berusaha mengajak kakaknya untuk pergi Namun sang kakak Xing Feng berusaha menenangkan adiknya Dengan alasan bahwa mereka terutama sang adik harus bisa masuk ke Akademi True Immortal Karena dengan talenta luar biasanya dia bisa menerima ajaran yang bagus Selain itu mereka juga harus membalaskan dendam kakak mereka Tiba-tiba keadaan di sekitar kembali heboh karena ternyata Gusangga telah datang Dengan dia yang menaiki seekor naga dan dia juga ditemani oleh Su Jingga Meskipun banyak orang yang sangat kagum pada sosok Gusangga Ada juga beberapa di antara mereka yang bingung Karena tak ada satupun orang yang memprotes pada Gusangga yang memotong antrian Mengapaikan semua itu Gusangga langsung menghadap Elder dan memberikan salam Menanggapi itu dengan senyum terbaiknya Elder menyambut baik kedatangan Gusangga Bahkan dia langsung mengizinkan Gusangga untuk masuk dan beristirahat di dalam Setahuku bukankah memasuki akademi perlu dihitung poin dan mengukur umur tulang dao Tanya Gusangga yang bersikap seolah-olah dia tak ingin diperlakukan dengan khusus Namun Sang Elder berusaha meyakinkan Gusangga bahwa semuanya baik-baik saja Dengan alasan bahwa hanya dengan kehadirannya saja sudah lebih dari cukup Pada akhirnya Gusangga dengan senang hati menerimanya Namun bukannya langsung masuk dia meminta izin untuk tinggal sebentar Namun satu hal yang pasti kejadian itu hanya bisa membuat orang-orang iri Di antara Xing Xiao Yi yang langsung dinasehati oleh kakaknya Karena bagaimanapun juga mereka yang hanya orang biasa rendahan Tak mungkin bisa dibandingkan dengan sosok agung seperti Gusangga Setelah itu untuk sementara waktu acara terus berlanjut Ada pun alasan mengapa Gusangga tak langsung masuk ke dalam Pastinya dia sedang membuat beberapa persiapan Yang mana saat ini dia sedang melihat-lihat para calon murid yang memiliki talenta bagus Akhirnya giliran Xing Feng dan Xing Xiao Yi tiba Berbicara tentang umur Xing Feng yang berumur 17 tahun dan Xing Xiao Yi yang berumur 13 tahun Bisa dikatakan masuk dalam kriteria Namun sayangnya sang elder langsung berteriak Satu belum berkultivasi dan satunya lagi tak memiliki akar spiritual Anak siapa yang nyasar disini Mendengar itu Xing Feng berusaha membujuk sang elder Dengan alasan bahwa meskipun adiknya bukanlah seorang kultivator Tetapi dia lebih kuat dari beberapa kultivator Namun sayangnya sang elder yang bisa dikatakan cukup bodoh Sama sekali tak mengetahui potensi tersembunyi keduanya Dan tetap menolaknya Apalagi Xing Feng dan Xing Xiao Yi datang tanpa membawa poin Yang seharusnya bisa didapatkan ketika membunuh monster di absolute yinville Tak menyerah begitu saja Xing Feng kembali memohon Bahkan dia sampai bersujud dengan harapan setidaknya adiknya bisa diterima Apakah memang benar tak ada kesempatan lain Kami benar-benar ingin berkultivasi Kami siap bekerja keras bagai kuda untuk akademi Tambah Xing Feng Tak bisa menahan amarahnya lagi Sang elder segera menyiapkan serangannya untuk memusnahkan Xing Feng Sama seperti yang dia lakukan sebelumnya Dan di saat itulah Gu Sangga akhirnya ikut campur dan menghentikannya Bolehkah aku memberikan mereka poin agar mereka bisa masuk ke akademi Aku kebetulan membutuhkan dua pembawa pedang di sisiku Ucapnya yang pastinya Tindakannya itu hanya bisa membuat sang elder dan juga orang-orang di sekitar terkejut Karena tiba-tiba Orang sekelas Gu Sangga ingin merekrut Xing Feng dan Xing Xiao Yi Yang dari penampilannya saja sudah jelas Mereka hanyalah orang biasa Mencoba mengabekan semua itu Masih dengan sikap sopannya sang elder yang masih ragu mencoba menanyakannya kembali Karena bagaimanapun juga Menurutnya Xing Feng dan Xing Xiao Yi tidak layak menjadi pembawa pedang orang sekelas Gu Sangga Menanggapi itu Gu Sangga lantas menjelaskan bahwa alasan utama mengapa dia mau menerima keduanya Karena sebagai orang biasa Mereka memiliki tekad yang sangat kuat untuk menjadi seorang imortal Yang jarang dimiliki bahkan di antara kultifator Oleh karena itu untuk mendukung keduanya Gu Sangga sendiri sampai memohon dan bersedia menanggung semua konsekuensinya Kata-kata manis yang diucapkan oleh Gu Sangga Pastinya tak mungkin gagal memikat mangsanya Sehingga tanpa pikir panjang lagi Sang elder langsung menyetujuinya Seolah-olah itu merupakan sebuah masalah kecil Mendengar semua itu Xing Feng dan Xing Xiao Yi segera bersujud dan berterima kasih pada Gu Sangga Yang masih mempertahankan sikap rendah hatinya Sehingga dia segera menyuruh keduanya untuk berdiri Dan bahkan menyuruh mereka untuk tidak perlu berbicara dengan bahasa yang formal Tiba-tiba datang seseorang yang tak terduga Dan ternyata itu adalah salah satu elder bernama Li Ada pun sang elder yang sedang bersama dengan Gu Sangga Ternyata bernama Wang Elder Wang aku datang untuk mencari dua orang itu Ucap elder Li Namun kata-katanya terpotong Setelah melihat sosok Gu Sangga Dan memberikan sedikit pujian Dengan sikap ramahnya Gu Sangga mulai menyapa Dan baru kali ini Sapaannya diabaikan Karena tiba-tiba elder Li mendekati Xing Feng dan Xing Xiao Yi Dengan alasan bahwa tujuan utama dia datang untuk menemui mereka Ada pun alasannya Ternyata Xing Feng dan Xing Xiao Yi memiliki tubuh yang spesial Dan itu merupakan tubuh immortal demon body yang sangat langka Mengetahui akan hal itu Semua orang pastinya hanya bisa terkejut Khususnya elder Wang Karena hampir saja dia mengusir dua talenta yang sangat langka Ada pun Gu Sangga sendiri Dia juga menunjukkan ekspresi terkejut Mengatakan bahwa dia tidak menyangka Xing Feng dan Xing Xiao Yi Yang terlihat seperti dua orang miskin Yang datang untuk mencari peruntungan Ternyata seorang immortal demon body Perlu kalian ingat Sebenarnya belum dijelaskan secara pasti Apa itu immortal demon body Sehingga untuk kali ini Kita akan menganggapnya tubuh spesial Sampai keterangan pastinya muncul Aku akan membawa dua anak ini Akademi akan membina mereka Jadi silahkan lanjutkan tesnya Ucap Elder Li yang diterima baik oleh Elder Wang Bahkan Gu Sangga bersikap seolah-olah itu Merupakan pilihan yang terbaik Ketimbang menjadi pembawa pedangnya Namun sebelum benar-benar pergi Xing Feng dan Xing Xiao Yi Menjanjikan satu hal yang mana mereka Benar-benar tidak akan pernah melupakan Kebaikan Gu Sangga Tanpa tahu bahwa semua itu Merupakan sesuatu yang telah diatur olehnya Kalian harus rajin berkultivasi Jadi jangan malas teriak Gu Sangga Saat keduanya pergi Seolah-olah dia sangat mendukung mereka Meskipun di dalam hatinya Semua tindakannya itu Semata-mata hanya untuk Menabur beberapa benih Yang bisa digunakan di masa depan Sehingga dengan itu juga Dapat dipastikan dari awal Gu Sangga sudah tahu Kalau keduanya memiliki tubuh Immortal Demon Body Singkat cerita Setelah itu Gu Sangga Akhirnya masuk dan dia langsung Pergi menuju ke sebuah bangunan Dimana para Elder berada Dengan alasan bahwa tujuannya Datang untuk memberikan salam Setelah menerima kabar dari para penjaga Tentang kedatangan Gu Sangga Para Elder pastinya tak mungkin Menolaknya Namun sebelum Gu Sangga sampai Mereka sedikit membicarakan Beberapa hal Sehubungan dengannya Ada yang beranggapan bahwa Kedatangan Gu Sangga Bukanlah kabar baik Dengan alasan bahwa Dimanapun dia pergi Selalu ada masalah yang mengikuti Namun ada juga yang berfikiran Positif Di antaranya Elder Li Yang menganggap bahwa Gu Sangga adalah Orang yang lembut dan sopan Apalagi sebelumnya Dia melihat sendiri Sewaktu Gu Sangga Menolong Xing Feng dan Xing Xiao Yi Tak butuh lama Gu Sangga akhirnya tiba Dan menyapa para Elder Bersikap seolah acuh tak acuh Masih fokus pada bukunya Seorang Elder Lantas bertanya Apa tujuan Gu Sangga datang Tahu bahwa Yang bertanya adalah Great Elder Gu Sangga mulai bersikap Seperti orang yang bertemu Dengan kenalan lama Sudah lama tidak berjumpa Great Elder Anda tampaknya lebih sehat Dari sebelumnya Sepertinya Akademi True Immortal Jauh lebih cocok untuk Anda Ketimbang di istana Immortal Dawis Ucap Gu Sangga Yang langsung dijawab Selama aku tidak melihatmu Tentu saja Kesehatanku ini Selalu baik Singkat cerita Setelah itu Untuk sementara waktu Gu Sangga terus Mengatakan beberapa hal Untuk menggoda Great Elder Yang mana katanya Sebagai penerus Istana Immortal Dawis Dirinya benar-benar Tak tahu Kesalahan apa Yang telah diperbuat Sampai membuat Great Elder Kesal Apalagi Selama ini Dirinya selalu Bersikap ramah Dan suka menolong Pada sesama Kultifator Bahkan dia juga Telah membantu Istana Immortal Dawis Untuk menyatukan Ancient Immortal Dan membawa Kembali Kedamaian Yang telah Lama hilang Sudah-sudah Berhenti berbicara lagi Dan cepat keluar Teriak Great Elder Yang membuat Elder-elder lainnya Mulai Mentertawakannya Menganggap Bahwa hubungan Keduanya Benar-benar Sangat Harmonis Kembali Kembali ke Permasalahan Utama Sekali lagi Great Elder Mencoba bertanya Apa tujuan Gusangga Datang Sambil Mengeluarkan Sebuah benda Yang ternyata Itu merupakan Kelopak bunga Yang sebelumnya Diberikan oleh Tao Yao Gusangga Lantas berkata Bahwa tujuannya Datang Untuk mencari Tahu Tentang Seseorang Melihat Apa yang Dikeluarkan Benar-benar Membuat Great Elder Terkejut Bahkan Para Elder Lainnya Juga sadar Bahwa sosok Yang telah Meninggalkan Kelopak bunga Pada Gusangga Yaitu Tao Yao Benar-benar Memiliki Kultivasi Yang Begitu Dalam Kelopak Ini Ada Kaitannya Dengan Alam Demonik Jika Orang Yang kau Cari Ada Di Akademi True Immortal Maka Hanya Satu Orang Yang Cocok Dengan Kriteria Ini Ucap Great Elder Yang Sudah Mendekat Dan Memeriksa Kelopak Bunganya Baru Saja Ingin Bertanya Siapakah Itu Great Elder Malah Bertanya Balik Apakah Mungkin Gusangga Pernah Bertemu Dengan Para Master Shianar Yang Pastinya Langsung Dijawab Iya Great Elder Kembali Bertanya Kepada Gusangga Apakah Dia Tidak Dihajar Oleh Mereka Yang Dengan Bangganya Langsung Dijawab Bahwa Itu Tidak Mungkin Justru Sebaliknya Mereka Semua Benar-benar Sangat Suka Pada Dirinya Singkat Cerita Setelah itu Sambil Terus Mengobrol Membicarakan Tentang Tentang Orang Yang Sedang Dicari Oleh Gusangga Mereka Akhirnya Mulai Berjalan Pergi Menuju Ke Tempat Yang Dimaksud Tak Butuh Lama Akhirnya Mereka Sampai Di Sebuah Tempat Atau Lebih Tepatnya Mereka Datang Menemui Seseorang Dan Itu Ternyata Empress Demon Real Atau Permaisuri Alam Iblis Yang Tak Lain Adalah Shiaw Rekan Sesama Dawis Aku Datang Untuk Bertanya Apakah Kelopak Ini Ada Hubungannya Denganmu Ucap Great Elder Saat Dia Menunjukkan Kelopak Bunganya Adapun Gusangga Melihat Sosok Shiaw Entah Mengapa Membuat Dirinya Merasa Pernah Melihatnya Di Suatu Tempat Dan Itu Sama Seperti Sosok Putri Takdir Yang Muncul Di Dalam Mimpinya Namun Satu Yang Pasti Ada Kemungkinan Shiaw Benar-benar Putri Takdir Yang Muncul Dalam Mimpi Gusangga Apalagi Batu Di Sampingnya Sama Persis Seperti Batu Yang Selalu Diduduki Oleh Master Putri Takdir Meskipun Untuk Saat Ini Belum Ada Penjelasan Pastinya Setelah Memperhatikan Kelopak Bunga Di Depannya Secara Perlahan Shiaw Menyebut Kata Master Dan Di Detik Berikutnya Tiba-tiba Dari Arah Batu Di Samping Mulai Memancarkan Energi Demoniki Sebelum Akhirnya Muncul Sesosok Pria Tua Yang Mana Hal Itu Pastinya Hanya Bisa Membuat Gusangga Dan Grit Terkejut Boleh Bolehkah Aku Bertanya Apakah Kelopak Ini Ada Hubungannya Denganmu Tanya Pak Tua Yang Mengaku Bernama Oci Namun Sebelum Sempat Mendapat Jawabannya Ketika Dia Melihat Sosok Gusangga Dia Dikejutkan Dengan Auranya Yang Begitu Luar Biasa Sampai Sampai Membuatnya Terjatuh Ke Belakang Karena Dari Sudut Pandangnya Kekuatan Demonik Milik Gusangga Sama Persis Seperti Milik Demon Lord Atau Raja Iblis Bahkan Oci Sampai Menganggap Bahwa Gusangga Adalah Demon Lord Itu Sendiri Sudah Pasti Gusangga Menjadi Pusat Perhatian Shio Dan Juga Great Elder Bahkan Great Elder Sudah Bersiap Untuk Mengambil Sebuah Tindakan Yang Hanya Bisa Membuat Gusangga Beranggap Man Bahwa Great Elder Sedang Mencari Sebuah Alasan Yang Sah Untuk Membunuh Dirinya Sebelum Keadaan Menjadi Semakin Menjadi Jadi Oci Yang Dibantu Oleh Shio Segera Menjelaskan Bahwa Tampaknya Dia Salah Paham Karena Gusangga Hanya Memiliki Aura Yang Serupa Dengan Raja Iblis Dan Bukan Raja Iblis Itu Sendiri Setelah Itu Mereka Mulai Mengobrol Dimulai Dari Perkenalan Diri Sampai Oci Yang Bertanya Apakah Benar-benar Tau Yau Yang Memberikan Kelopak Bunga Dan Menyuruh Untuk Mencari Dirinya Itu Benar Dia Bilang Anda Mungkin Bisa Memecahkan Masalah Yang Dialami Tubuhku Jawab Gusangga Namun Sayangnya Oci Sadar Bahwa Tau Yau Terlalu Memandang Tinggi Dirinya Karena Bagaiman Pun Juga Di Masa Lalu Hanya Karena Dia Berhasil Menikam Jantung Master Bukan Berarti Dirinya Bisa Menahan Sifat Demonik Singkatnya Oci Menganggap Bahwa Dirinya Hanya Beruntung Apalagi Dia Juga Yakin Bahwa Kemungkinan Besar Tau Yau Yang Sekarang Tidak Terlalu Mengingat Banyak Kejadian Di Masa Lalu Yang Membuat Dirinya Dianggap Begitu Luar Biasa Sepanjang Sejarah Ada Banyak Orang Sepertimu Namun Mereka Semua Menemui Akhir Yang Buruk Tanpa Terkecuali Bocah Masalah Semacam Ini Hanya Bisa Kau Selesaikan Seorang Diri Karena Tak Ada Orang Yang Bisa Membantu Tambah Orsi Yang Membuat Great Elder Hanya Bisa Bertanya Tanya Apa Sebenarnya Yang Sedang Terjadi Pada Gusangga Sampai Orang Sekelas Orsi Tidak Bisa Membantu Pastinya Gusangga Tak Menyerah Begitu Saja Apalagi Pada Dasarnya Dia Benar-benar Tak Butuh Solusi Atas Masalah Demonic Heart Miliknya Karena Yang Dia Inginkan Hanya Bantuan Dari Sosok Seperti Orsi Dan Juga Siao Kembali Melancarkan Aksinya Gusangga Tiba-tiba Bertanya Apakah Mereka Pernah Bertemu Dengan Alasan Bahwa Dirinya Merasa Punya Ke Akraban Saat Berkultivasi Aku Sering Bermeditasi Di Blustun Namun Aku Merasa Tidak Puas Hingga Akhirnya Menemukan Kelopak Tersebut Rasanya Sangat Mirip Dengan Wujud Anda Sekarang Mungkin Karena Itu Aku Bisa Menyadari Rasa Ke Akraban Ini Tambah Gusangga Mencoba Menjelaskannya Pada Otsi Dan Shiao Yang Tampak Bingung Bahkan Tindakannya Itu Benar-benar Berhasil Mengubah Suasana Otsi Yang Yakin Bahwa Semua Itu Karena Takdir Ya Sudah Jika Berkenan Kedepannya Kalau Kau Punya Masalah Di Akademi True Immortal Berkonsultasilah Denganku Meski Aku Tak Bisa Pergi Dari Akademi Dengan Kondisiku Sekarang Ini Perkataanku Masih Memiliki Pengaruh Di Sana Ucap Otsi Yang Benar-benar Tertibu Dengan Ucapan Manis Gusangga Dan Mungkin Hanya Great Elder Yang Tak Tertibu Karena Dia Hanya Berfikir Bahwa Tampaknya Kemampuan Menjilat Gusangga Telah Meningkat Adapun Gusangga Sendiri Dia Hanya Bisa Menunjukkan Rasa Hormat Pada Penawaran Baik Otsi Namun Satu Hal Yang Pasti Gusangga Benar-benar Sangat Senang Karena Semua Rencananya Berjalan Dengan Lancar Dan Yang Membuatnya Sangat Puas Ada Kemungkinan Besar Perkataan Otsi Sebelumnya Benar Dimana Mungkin Saja Dirinya Benar-benar Seorang Demon Lord Kemudian Otsi Mulai Memperkenalkan Muridnya Yaitu Siyaw Dan Pastinya Gusangga Segera Menunjukkan Rasa Hormatnya Apalagi Dia Sendiri Tahu Siyaw Adalah Penguasa Terkenal Dari Demon Real Sang Inkarnasi Yang Memiliki Kekuatan Tertinggi Di Ranah Ini Sehingga Dia Benar-benar Sangat Cocok Dengan Julukan Monster Tua Yang Sudah Hidup Lebih Dari 6.000 Tahun Melihat Sikap Gusangga Siyaw Lantas Menyuruhnya Untuk Tidak Terlalu Formal Apalagi Dia Sendiri Telah Mendengar Semua Rumor Tentang Pencapaian Yang Telah Dilakukan Oleh Gusangga Yang Katanya Benar-benar Memiliki Keberuntungan Yang Sangat Besar Menanggapi Itu Gusangga Hanya Berkata Bahwa Dia Benar-benar Tidak Pantas Mendapat Pujian Siyaw Yang Katanya Pantas Dipuji Dengan Alasan Bahwa Meskipun Gusangga Telah Mendengar Banyak Rumor Buruk Tentang Siyaw Sang Permaisuri Demon Real Setelah Melihatnya Langsung Dia Merasa Bahwa Semua Rumor Itu Hanyalah Bualan Kosong Sekarang Aku Penasaran Rumor Apa Yang Telah Tuan Muda Sang Dengar Dan Apa Pendapat Muta Siyaw Dari Apa Yang Dijalaskan Oleh Menggambarkan Bahwa Sosok Siyaw Sebagai Orang Yang Sangat Kejam Dan Tidak Memiliki Hati Yang Selalu Mendatangkan Malah Petaka Bagi Demon Real Jadi Aku Katakan Pada Mereka Itu Kan Hanya Rumor Tambah Gusangga Dengan Alasan Bahwa 6.000 Tahun Yang Lalu Alam Demon Atau Alam Iblis Terbagi Di Antara 6 Kaisar Dengan Kekacauan Dan Perselisihan Yang Terus Meraja Lela Oleh Karena Itu Tindakan Yang Dilakukan Oleh Siyaw Yang Telah Menyatukan Keenam Alam Iblis Pantas Mendapat Apresiasi Yang Sangat Tinggi Karena Jika Tidak Saat Ini Mereka Tidak Mungkin Bisa Melihat Kedamaian Dan Kemakmuran Intinya Banyak Orang Orang Bodoh Yang Tidak Memahami Bahwa Perubahan Membutuhkan Sebuah Pengorbanan Karena Yang Bisa Mereka Lakukan Hanya Menilai Kesalahan Tanpa Mempertimbangkan Kebaikan Yang Telah Menyebabkan Penilaian Yang Tidak Adil Terhadap Siyaw Kecuali Great Elder Yang Menganggap Bahwa Gus Sangga Benar-benar Pandai Menjilat Di Sisi Lain Siyaw Dan Otsi Benar-benar Terperdaya Oleh Semua Kata-kata Manis Tersebut Bahkan Otsi Sampai Berkata Bahwa Penjelasan Gus Sangga Sangat-sangat Mirip Dengan Apa Yang Telah Dialami Oleh Siyaw Adapun Siyaw Sendiri Dia Benar-benar Senang Karena Setelah Bertahun-tahun Dia Sendiri Tak Pernah Menyangka Gus Sangga Akan Menjadi Orang Pertama Yang Mengerti Dirinya Menurutku Perubahan Yang Dibawa Olehmu Oleh Nyonya Permaisuri Di Alam Iblis Melebihi Kesalahan Yang Telah Kau Buat Kau Bisa Dianggap Sebagai Seorang Emperor Unik Dari Zaman Ini Tambah Gus Sangga Yang Membuat Siyaw Semakin Terkesan Padanya Singkat Cerita Setelah Itu Untuk Sementara Waktu Mereka Mengobrol Berdua Karena Siyaw Berinisiatif Untuk Membimbing Gus Sangga Berkeliling Akademi Seperti Biasa Tak Lupa Gus Sangga Mengungkapkan Rasa Hormatnya Karena Orang Sekarang Siyaw Mau Memandunya Secara Pribadi Di Saat Itulah Notifikasi Sistem Akhirnya Muncul Yang Mengatakan Bahwa Event Putra Keberuntungan Langkah Telah Terpicu Dan Itu Merupakan Event Doctor Of Demonic Emperor Melihat Gus Sangga Diam Di Tempat Siyaw Lantas Bertanya Ada Apa Sehingga Gus Sangga Segera Menjawab Tidak Ada Apa Apa Dengan Alasan Bahwa Dia Baru Saja Terpikirkan Sesuatu Yang Menghibur Kemudian Setelah Itu Gus Sangga Mulai Menanyakan Beberapa Hal Di Antaranya Dirinya Yang Katanya Benar-benar Penasaran Pada Keadaan Alam Iblis Apalagi Keberadaan Lima Demon Emperor Tidak Diketahui Sehingga Para Pengikut Mereka Apakah Telah Menyusahkan Si Yau Namun Ternyata Si Yau Sendiri Menganggap Bahwa Mereka Yang Tersisa Dari Pasukan Lima Emperor Hanyalah Sekumpulan Orang Tidak Jelas Yang Hanya Bisa Bersembunyi Dibalik Bayang-bayang Sehingga Hal Itu Bukanlah Sebuah Ancaman Yang Signifikan Menengar Menengar Itu Gus Sang Lantas Memberikan Beberapa Saran Agar Si Yau Tidak Terlalu Berpuas Diri Karena Mungkin Saja Sisa Pasukan Dari Lima Emperor Telah Merencanakan Sesuatu Nyonya Permaisuri Pastikan Musuhmu Benar-benar Musnah Beberapa Ancaman Akan Bertindak Seperti Percikan Api Di Rumput Yang Kering Sebelum Akhirnya Menyebar Dan Membesar Tanpa Disadari Tambah Gusangga Yang Membuat Siaw Sedikit Memikirkannya Sementara Itu Di Sebuah Tempat Diperlihatkan Ada Seorang Pria Yang Sedang Bermeditasi Adapun Identitasnya Dia Adalah Purple Sun Calestia Lord Atau Tuan Surgawi Matahari Ungu Yang Bernama Ziyang Atau Siaoyang Namun Satu Hal Yang Pasti Dia Yang Saat Ini Sedang Berada Di Akademi True Immortal Tampaknya Sedang Merencanakan Sesuatu Untuk Berurusan Dengan Gusangga Demi Sian R Yang Sangat Dia Hormati Di Kehidupan Masa Laluku Aku Berdoa Tanpa Henti Di Depan Buddha Namun Tidak Bisa Mendapatkan Bahkan Satu Pandangan Mata Darimu Kau Tidak Akan Berhenti Mengejar Grid Dao Dan Aku Tidak Akan Berhenti Mengikutimu Jika Kau Masih Tidak Mau Menoleh Kepadaku Di Kehidupan Ini Itu Akan Menjadi Penyesalan Terbesarmu Ucapnya Kemudian Di detik Berikutnya Tiba-tiba Mata Ketiga Yang Disebut Mata Dao Muncul Di Dahinya Setelah Dia Menggunakan Salah Satu Teknik Miliknya Untuk Melihat Fragment Masa Depan Atau Lebih Tepatnya Masa Depan Itu Dia Bisa Melihat Nasib Shianer Yang Mana Terlihat Jelas Saat Ini Kondisinya Bisa Dikatakan Sangat Memprihatinkan Dengan Kedua Tangan Dan Juga Kaki Terantai Di Tembok Pastinya Pemandangan Itu Hanya Bisa Membuat Xiao Yang Terkejut Karena Dia Benar-benar Tak Menyangkan Nasib Shianer Akan Setragis Itu Keterkejutannya Bertambah Setelah Melihat Dalang Di Balik Semua Itu Yang Tak Lain Adalah Gus Sang Sehingga Dengan Itu Juga Xiao Yang Sangat Yakin Bahwa Tindakan Baik Gus Sang Sebelumnya Yaitu Saat Dia Mengembalikan Tulang Dao Hanyalah Sebuah Acting Sedang Memikirkan Itu Semua Tiba-tiba Ekspresi Gus Sang Berubah Seolah-olah Dia Menyadari Tindakan Xiao Yang Sampai-sampai Hal Itu Membatalkan Teknik Penglihatannya Dan Melukai Mata Ketiganya Apakah Dia Menoleh Ke Arahku Tidak Pasti Itu Tidak Mungkin Bagaimanapun Juga Bajingan Itu Jauh Dari Kata Baik Karena Dia Seratus Kali Lebih Menakutkan Dari Rumor Gus Sang Adalah Seorang Monster Aku Harus Berhati-hati Dengan Fikir Xiao Yang Yang Sadar Akan Bahayanya Gus Sang Sementara Itu Dapat Terlihat Kakak Beradik Xing Feng Dan Xing Xiao Yi Sedang Berjalan Di Sekitar Akademi Xing Xiao Yi Yang Benar-benar Tidak Terlalu Mengetahui Tentang Dunia Kultifator Lantas Mencoba Menanyakannya Pada Kakaknya Untuk Membujuk Adiknya Yang Masih Memiliki Keraguan Xing Feng Berusaha Meyakinkannya Karena Bagaimanapun Juga Bakat Yang Dimiliki Oleh Xing Xiao Yi Sangat Kuat Yang Membuat Para Elder Berlomba-lomba Untuk Menjadikannya Sebagai Murid Bahkan Xing Feng Sendiri Sadar Tanpa Adanya Adiknya Dirinya Ragu Bisa Masuk Ke Akademi Tapi Kakak Aku Tidak Ingin Berlatih Lagi Cara Para Elder Melihat Tidak Melihatku Sebagai Manusia Dunia Kultivasi Terlalu Kejam Dan Tidak Berperasaan Ucap Xing Xiao Yi Menanggapi Itu Xing Feng Yang sedikit Merasa Bersalah Hanya Bisa Meminta Maaf Karena Sebagai Seorang Kakak Dia Tidak Bisa Melindungi Dan Memberikan Kehidupan Yang Layak Pada Adiknya Namun Pastinya Xing Xiao Yi Sama Sekali Tak Menyalahkan Kakak Namun Disamping Semua Itu Entah Mengapa Dia Sedikit Merasa Sedih Karena Dia Sangat Yakin Jika Saja Elderly Sebelumnya Tidak Datang Mereka Berdua Saat Ini Sudah Bisa Menjadi Pengikut Gu Sangga Karena Bagaimanapun Juga Di Mata Xing Xiao Yi Sosok Gu Sangga Adalah Sosok Yang Sangat Baik Hati Berbeda Dari Yang Lainnya Mendengar Itu Xing Feng Lantas Menasehati Adiknya Untuk Tidak Memikirkan Hayalan Seperti Itu Dengan Alasan Bahwa Orang Seperti Mereka Tidak Mungkin Bisa Bersanding Di Samping Gu Sangga Karena Dari Awal Mereka Sudah Beda Dunia Tetapi Sayangnya Untuk Masalah Kali Ini Xing Xiaoyi Tak Mau Sependapat Dengan Kakaknya Sehingga Dia Yang Mungkin Sedikit Kecewa Pada Sikap Kakaknya Memutuskan Untuk Pergi Bersama Dengan Dia Yang Terus Berkatakan Membalas Budi Pada Gu Sangga Suatu Hari Nanti Xing Feng Yang Ditinggal Sendiri Entah Mengapa Tiba-tiba Mengeluarkan Sebuah Gucci Kecil Dan Dengan Sikap Yang Bisa Dikatakan Sedikit Mencurigakan Dia Hanya Berkata Akan Selalu Melindungi Adiknya Bagaimanapun Caranya Masih Di Akademi True Immortal Atau Lebih Tepatnya Di Depan Pintu Masuk Sama Seperti Sebelumnya Elder Wang Terus Menyeleksi Para Siswa Yang Ingin Memasuki Akademi Masih Dengan Sikap Ramahnya Elder Wang Mencoba Bertanya Pada Gus Sangga Apakah Ada Masalah Yang Langsung Dijawab Bahwa Semuanya Baik-baik Saja Karena Tujuannya Kembali Hanya Untuk Menunggu Seseorang Oh Apakah Itu Tunangan Tuan Muda Putri Mingkong Tanya Lagi Elder Wang Dan Setelah Itu Untuk Sementara Waktu Mereka Terus Melanjutkan Obrolan Pastinya Pembicaraan Mereka Sedikit Menjadi Perhatian Orang-orang Di Antaranya Seorang Pria Berambut Kuning Bernama Gaus Wang Yang Juga Ditemani Oleh Salah Saat Itu Kau Menderita Kekalahan Di Tangannya Tetapi Sekarang Kau Di Akademi True Immortal Kami Akan Mendukungmu Jadi Jangan Khawatir Ucap Sang Elder Melihat Gaus Wang Yang Memperhatikan Gus Sangga Dan Baru Setelah Itu Mereka Masuk Dengan Gaus Wang Yang Merasa Bahwa Dirinya Sedang Dinilai Dan Benar Saja Secara Diam Diam Gus Sang Sedang Menilai Dirinya Melihat Nama Dan Juga Poin Keberuntungan Gaus Wang Yang Mencapai 5100 Hanya Bisa Membuat Gus Sangga Tersenyum Senang Namun Satu Hal Yang Pasti Kemungkinan Besar Identitas Asli Gaus Wang Yang Sebenarnya Adalah Yin Wang Karena Dengan Senyum Di Wajahnya Gus Sangga Sendiri Sampai Berkata Dalam Fikirannya Sepertinya Kau Telah Menerima Identitasmu Yang Baru Sebagai Kultifator Demonik Elder Dari Akademi True Immortal Ada Di Sisimu Dia Pasti Dari Kelompok Demonik Juga Kau Fikir Aku Tidak Tau Jika Kau Mengubah Penampilan Dan Mencari Backingan Baru Singkat Cerita Setelah Menunggu Cukup Lama Akhirnya Yu Ming Kong Tiba Dengan Dia Yang Menaiki Burung Phoenix Kedatangannya Pastinya Semakin Menarik Perhatian Orang Orang Apalagi Secara Pribadi Gus Sangga Menyambutnya Sangga Apakah Kau Menunggu Kutanya Yu Ming Kong Yang Terlihat Sedikit Terkejut Apalagi Orang Orang Di Sekitar Berkata Bahwa Gus Sangga Telah Menunggu Cukup Lama Setelah Itu Gus Sangga Mencoba Bertanya Apakah Istrinya Masih Memerlukan Tes Yang Pastinya Langsung Dijawab Tidak Oleh Elder Wang Sehingga Tanpa Berlama Lama Lagi Mereka Pun Mulai Masuk Dengan Yu Ming Kong Yang Masih Sedikit Bingung Pada Tindakan Gus Sangga Yang Benar Benar Berbeda Dari Biasanya Baru Saja Ingin Masuk Tiba Tiba Datang Seseorang Yang Cukup Menarik Perhatian Apalagi Hewan Tunggangan Yang Memiliki Bentuk Seperti Seekor Singa Dengan Wajah Yang Bisa Dikatakan Banyak Adapun Identitas Orang Yang Dibicarakan Dia Adalah Pria Biksu Bernama Jin Shan Yang Digadang Merupakan Salah Satu Dari Sepuluh Murid Terbaik Di Akademi True Immortal Yang Katanya Juga Pernah Pergi Ke Demon Grave Abyss Atau Jurang Kuburan Iblis Namun Satu Hal Yang Pasti Orang Orang Hanya Bisa Penasaran Jin Shan Selaku Murid Teratas Akademi True Immortal Begitu Mendarat Dengan Sopannya Gu Sangga Mencoba Menyapa Di Sisi Lain Jin Shan Juga Menyapa Balik Sedangkan Yu Ming Kong Melihat Sosok Jin Shan Dia Langsung Teringat Bahwa Di Kehidupan Sebelumnya Jin Shan Adalah Sosok Yang Berhasil Membersihkan Seseorang Dari Turuhan Kultifator Demonik Yang Pastinya Hal Itu Membuat Gus Sangga Sangat Marah Namun Setelah Kerusuhan Di Demon Grave Abis Dan Gus Sangga Menyegel Tempat Itu Sejak Saat Itu Tak Ada Lagi Kabar Tentang Jin Shan Entah Mengapa Tiba-tiba Singa Yang Ditunggangi Jin Shan Mengahum Ke Arah Gus Sangga Atau Lebih Tepatnya Ke Arah Yu Ming Kong Melihat Itu Gus Sangga Langsung Bertanya Apa Maksudnya Dan Jin Shan Berkata Bahwa Shan Jing Sendiri Sangat Pekat Terhadap Aura Baik Dan Jahat Namun Karena Binatang Tetaplah Binatang Yang Tak Tahu Etika Jin Shan Meminta Agar Gus Sangga Tidak Terlalu Memikirkannya Jadi Begitu Ming Kong Kejahatan Dan Kejahilan Apa Yang Telah Kau Lakukan Belakangan Ini Tanya Gus Sangga Mencoba Menggoda Istrinya Yang Membuat Yu Ming Kong Sedikit Terkejut Namun Sebagai Seorang Suami Tak Mungkin Bagi Gus Sangga Membiarkan Istri Tercintanya Diperlakukan Seperti Itu Apalagi Itu Adalah Seekor Binatang Sehingga Tanpa Berbas Basi Lagi Setelah Itu Dia Segera Menekat Dengan Niat Untuk Memberikan Sedikit Pelajaran Pada Jin Shan Sebagai Pemilik Sanjing Seolah Sanjing Hanya Seekor Hewan Biasa Gus Sangga Langsung Menginjak Dan Kembali Mengejar Jin Shan Melihat Semua Kekacauan Itu Yu Ming Gong Hanya Membuat Ekspresi Tenang Karena Dia Sendiri Sadar Tak Ada Gunanya Mengkhawatirkan Suaminya Apalagi Di Kehidupan Ini Kemungkinan Besar Suaminya Memilih Untuk Membunuh Jin Sean Secara Diam Diam Di Sisi Lain Xiao Yang Akhirnya Menerima Berita Tentang Gus Sangga Yang Katanya Telah Membuat Kekacauan Dengan Bertengkar Melawan Jin Shan Dari Ekspresi Yang Ditunjukkan Oleh Para Bawahan Xiao Yang Sudah Pasti Sepenuhnya Mereka Mendukung Jin Shan Dan Menganggap Gus Sangga Hanyalah Orang Bodoh Yang Sudah Berani Membuli Seorang Biksu Namun Tanpa Mempedulikan Itu Semua Dengan Segera Xiao Yang Langsung Pergi Melihatnya Karena Dia Juga Berfikir Untuk Memanfaatkan Kesempatan Ini Untuk Mengukur Seberapa Kuat Gus Sangga Kembali Lagi Ke Gus Sangga Karena Tampaknya Jin Shan Benar-benar Tak Ingin Melawan Gus Sangga Dia Berusaha Membojuknya Agar Perselisian Di Antara Mereka Tidak Berlanjut Namun Sayangnya Gus Sangga Sama Sekali Tak Perduli Sehingga Dengan Para Penonton Yang Juga Mulai Berkumpul Jin Shan Menerima Duel Tersebut Karena Tuan Sanggan Bersikras Mengajukan Duel Pertemanan Maka Aku Tak Akan Menahan Diri Ucap Jin Shan Yang Langsung Melepaskan Sebuah Teknik Yaitu Teknik Utama Buddha Binding Immortal Course Untuk Mengekang Gus Sangga Tahu Bahwa Teknik Binding Immortal Course Dikatakan Tidak Ada Yang Pernah Bisa Lepas Darinya Membuat Para Penonton Semakin Heboh Namun Sayangnya Hal Itu Tak Mungkin Bisa Membatasi Gus Sangga Yang Dengan Santainya Bisa Melepaskan Diri Dan Bahkan Dalam Sekejap Mata Medekat Dan Melepaskan Sebuah Pukulan Tepat Ke Perut Jin Shan Keterkejutan Pastinya Menghampiri Jin Shan Namun Mengesampingkan Semua Itu Dia Akhirnya Memutuskan Untuk Lebih Serius Sehingga Dia Pun Kembali Melepaskan Tekniknya Yang Membuat Dirinya Tiba-tiba Berubah Menjadi Manik-manik Dao Sebelum Masing-masing Di Antara Mereka Menjelma Menjadi Sosoknya Singkatnya Teknik Yang Digunakan Oleh Jin Shan Mirip Seperti Teknik Cloning Jin Shan Sangat Percaya Diri Akan Kemenangannya Karena Setelah Menggunakan Tekniknya Itu Tak Mungkin Bagi Lawan Bisa Mengenai Dirinya Meskipun Menggunakan Mantra Dan Juga Artifak Namun Lagi-lagi Hal itu Sama sekali Tak Mempengaruhi Gus Sangga Yang Hanya Bisa Membuat Senyum Di Wajahnya Sebelum Akhirnya Dia Kembali Menyerang Yang Mana Serangannya Itu Berhasil Meledakan Semua Cloning Jin Yang Pastinya Dampak Dari Ledakannya Itu Kembali Membuat Semua Orang Terkejut Khususnya Jin San Yang Hanya Bisa Bertanya Tanya Apa Itu Barusan Jika Kau Tidak Menggunakan Kekuatan Sekarang Kau Akan Kalah Ucap Gus Sangga Untuk Memprovokasi Lawan Jin San Yang Akhirnya Tahu Bahwa Sebelumnya Gus Sangga Tampaknya Telah Menggunakan Kekuatan Reinkarnasi Akhirnya Memutuskan Untuk Benar-benar Serius Karena Pertarungan Jarak Dekat Dan Juga Binding Kurs Tidak Efektif Dia Kembali Mengeluarkan Teknik Baru Dan Kali Ini Adalah Teknik Buddha Hands Atau Tangan Buddha Akan Tetapi Lagi-lagi Tekniknya Itu Dengan Mudah Bisa Dihancurkan Oleh Gus Sangga Bahkan Sebelum Serangannya Sampai Dengan Kekuatan White Tiger Ki Pedangku Dapat Membunuh Dewa Dan Buddha Ucap Gus Sangga Dalam Fikirannya Sadar Bahwa Kemampuannya Tak Sebanding Dengan Gus Sangga Pada Akhirnya Jin Shan Mengakui Kekalahannya Sehingga Setelah Itu Pertarungan Mereka Berakhir Dengan Kedua Belah Pihak Yang Saling Berterima Kasih Karena Pertarungan Yang Baru Saja Mereka Lakukan Sudah Seperti Latihan Dengan Kekalahan Jin Shan Pastinya Semakin Membuat Semua Orang Terkejut Khususnya Xiao Yang Yang Secara Diam Diam Menonton Dia Sekarang Sudah Tahu Seberapa Berbahayanya Gus Sangga Namun Bodohnya Masih Sempat Sempatnya Dia Berfikir Untuk Memperingati Xian Er Tentang Bahaya Gus Sangga Tanpa Tahu Bahwa Saat Ini Xian Er Telah Sepenuhnya Mempercayai Kakaknya Singkat Cerita Setelah Itu Gus Sangga Kembali Kesamping Yu Ming Kong Dengan Orang Orang Yang Masih Saja Terus Memuja Dirinya Mencoba Berbahasa Basi Yu Ming Kong Tiba Tiba Mengatakan Rasa Kasihannya Pada Jin Shan Yang Katanya Hanya Menjadi Batu Loncatan Bagi Suaminya Meskipun Gus Sangga Sendiri Menganggap Bahwa Jin Shan Cukup Beruntung Karena Masih Hidup Setelah Bertarung Melawan Dirinya Namun Satu Hal Yang Pasti Sanjing Yang Awalnya Sangat Gana Saat Ini Dia Hanya Bisa Ketakutan Melihat Sosok Gus Sangga Layak Hewan Biasa Yang Bertemu Dengan Predator Oke Semua Mungkin Cukup Sampai Disini Dulu Video Pembahasan Kali Ini Terima Kasih Buat Kalian Yang Sudah Menonton Dan Sampai Jumpa Lagi Di Video Berikut Ya